Kemhan RI memproyeksikan 40 unit Bell 412-EP siap memperkuat militer Indonesia, pesaing kelas berat helikopter Black Hawk. Perbedaan antara Bell 412-EP dan Bell 412-EP terletak pada bagian mesin. Dikutip dari laman PTDI pada 11 Januari 2019, Bell 412-EP ternyata menggunakan 2 unit mesin Pratt-O-Whitney PT-6T-9 Twin-PAC dan Bell 412-EP menggunakan 2 unit mesin Pratt-O-Whitney PT-6T-3D. Dari perbedaan tersebut maka performa Bell 412-EP sumber luar biasa. Terbukti pada daya jelajah Bell 412-EP memiliki kecepatan jelajah 235 km per jam dan sanggup menjelajah hingga 687 km. Jika dikalkulasikan dengan aplikasi ChargeMaps maka daya jelajah Bell 412-EP mampu terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma mencapai wilayah Pasuruan atau Jambi. Dan Bell 412-EP mampu terbang selama 4 jam dengan perhitungan helikopter terbang dengan bobot 4.309 kg. Bell 412-EP sendiri memiliki keunggulan soal perangkat avionik kelas canggih yang mengusung teknologi Flight Control 4 Axis dan instrumen full glass cockpit. Alhasil Bell 412-EP memiliki Bell Basis Pro Integrated Glass Cockpit System dan mencakup Bell S Patented Power Situation Indicator, PSI, Presentation. Belum lagi adanya teknologi Garmin GTN 750NAV, COMGPS with High Resolution Digital Maps dan WAAS GPS Instrument Approach Capability ada pada Bell 412-EP. Alhasil Bell 412-EP dirancang ugradable dan mudah diadaptasi untuk kustomisasi tambahan. Semisal diintegrasikan dengan weather radar, search radar, TAUS, CAS, HDSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, dan FLIR, Forward Locking Infrared, bisa dipasang di Bell 412-EP. Secara umum, Bell 412-EP punya bobot kosong 3.207 kg untuk payload internal sekitar 2.200 kg. Sementara payload eksternal Bell 412-EP bisa mencapai 2.041 kg. Bobot penuh helikopter adalah 5.534 kg dengan kapasitas bahan bakar 1.251 liter. Selain itu, pengadaan Bell 412-EP oleh Kemhan RI pada waktu itu mencakup persenjataan dan amunisi, suku cadang, publikasi teknis serta pelatihan. Oleh karenanya, Bell Helikopter Textron menyebut waktu yang dibutuhkan waktu transisi sekitar 2 minggu bagi pilot untuk mahir menerbangkan Bell 412-EP. Sementara bagi ground crew silabus pelatihan dan perawatan helikopter Bell 412-EP di kisaran 4 minggu. Bicara soal senjata, Bell 412-EP bisa dipasangi roket VAR, Finfolding Arial Rocket. Tak hanya VAR, Bell 412-EP dilengkapi dorgan dengan pilihan senjata FN Mark atau M134D Minigun yang keduanya berkaliber 7,62x51 mm. Dari senjata di atas maka Bell 412-EP bisa dipasangi senjata kelas berat sebagai andalannya. Selain Indonesia, di Asia Tenggara yang telah memesan Bell 412-EP adalah AU Filipina. Kontrak pemesanan 16 unit Bell 412-EP untuk Filipina ditandatangani saat Singapore Airshow 2018. Sementara Kemahan RI memproyeksikan 40 unit Bell 412-EP. Di mana 9 unit Bell 412-EP telah dipesan untuk mengejar target MEF, Minimum Essential Force, 2. Sampai saat ini diketahui jika TNI-ED khususnya Pusat Penerbangan Angkatan Darat, USP NERBAT, diketahui menggunakan Bell 412-EP. Dan itu dia beberapa penjelasan dari Bell 412-EP yang merupakan pesaing kelas berta helikopter Black Hawk. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.